Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa secara maraton sejumlah pejabat pemerintah Sulawesi Tenggara di ruang Polda, Sulawesi Tenggara. KPK juga memeriksa sejumlah pengusaha yang diduga terkait penyalahgunan wenang, penerbitan izin pertambangan di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton. Sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pengusaha pertambangan telah diperiksa KPK di ruang penyidikan Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sulawesi Tenggara. Para pejabat yang diperiksa adalah Amal Jaya, staf ahli bidang pembangunan provinsi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Pemprov. Kemudian Sahir, selaku staf Dinas Kehutanan Provinsi, Burhanuddin Kadis, Pertambangan Provinsi, WOD Indohaye, staf Sekretariat Bidang Umum ESDM, Direktur PT Untung Anaugi, Abraham, dan dua staf Bank Mandiri yakni Risma dan Sutomo. Sebelumnya KPK juga memeriksa empat pejabat Pemprov yaitu mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Kahar Haris, Kabit Tambang ESDM Kamrullah Kabak Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Provinsi Sulastri dan Aminoto Kamaluddin Kabit Amdal BLH. Pemeriksaan sejumlah pejabat terkait penyalahgunaan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan PT Anugerah Harisma Baraka di wilayah Kabupaten Buton dan Bombanang, Sulawesi Tenggara.